Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa dengan On One Channel Kali ini On One Channel akan update tentang pembuatan POC Yang malah ditumbuhi dengan jamur jakaba Oke guys, inilah POC nya yang saya buat Jadi rencananya saya akan membuat POC Bahan-bahannya dari air jakaba, arang kayu yang saya lembutkan Kotoran ikan, daun karuk, daun singkong Jepang, kulit, mangga, dan M4 juga molase Nah, tapi setelah 2 minggu Saya simpan di tempat yang teduh Nah, itu malah tumbuh jamur jakaba Jadi ditumbuhi dengan jamur jakaba Ini untuk usia POC nya kurang lebih 21 hari ya guys Dari sejak pembuatan Tapi Sudah sangat padat di dalam toples ini Bahkan akarnya sudah mau sampai ke dasar dari toples Oke guys, kita lihat jamur jakaba nya dari atas Nah, inilah jamur jakaba nya Jadi sudah sangat padat sekali ya guys Sudah sangat padat sekali Nah, mungkin ini bisa dijadikan alternatif Bagi kawan-kawan semua Yang mau membuat jamur jakaba Tetapi tidak pernah tumbuh Itu bisa diikuti ya Cara-cara seperti ini dengan bahan seperti ini Ya, mungkin kalau air jakaba tidak punya Karena belum buat Nah, itu bisa menggunakan air cucian beras Atau air leri Sebagai pengganti air jakaba Oke guys, itu saja Video update pembuatan POC Yang malah ditumbuhi dengan jamur jakaba Semoga bermanfaat Dan jika mau mencoba Ya silahkan ya Semoga berhasil Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pengangguran Terima kasih telah menonton!